Halo guys, ini dia DFSK Gelora EV Dan ini yang varian Blind Fan Kalau sebelumnya baru yang varian Mini Bus Kali ini yang varian Blind Fan Untuk harganya dia Rp. 484.500 Otel Jakarta Ini kebetulan Ada di ini ya DFSK Pondok Indah Untuk detail-detail headlamp Headlampnya sama ya Dia Crystal multi-refector Disini lampu sand Focklampnya disitu ya Di bawah Groundnya sewarna body Dan Untuk charging portnya dia ada 2 Kalau yang standar charging port itu Dia posisi disini Dia bisa 8 jam Pengacasan dari 0 sampai 100 Untuk racenya itu Dia bisa 300 km Jadi sekali jalan Ini battery full Dia bisa 300 km Terusnya masih ya Sebenarnya Untuk relog Dia pakai ban Max track ya SU-810 Profilnya dia 185 R14 LT LT itu dia Light truck Saya disini Defender Sepianya warna hitam Antenya disitu Mada shot pull Nah perbedaan utama Dibandingkan mini bus Dia Kacar belakang samping Ditutup ya Jadi pandai body Nah untuk Quick charging portnya disini Ini tuh kalau Misalkan kita charge dari 20-80% Dia bisa 80 menit Kalau 0 sampai 100 Dia bisa 2,5 jam Tapi sama sih Racenya tetap 300 km Ini bisa dibuka disini Pake kunci Ini ya Tuh Masih bahasa mendari Semua tuh Handle disini model Cungkil Dia vertikal Sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Disini bahannya Full black ya Disini full hard plastic Sekiling sini silver Door handle disini dia Silver Polino Dua depan Disini ada speaker Dan door pocket Joknya disini manual Ada pengaturan Reclining Dan sliding Transmisi cuma metik ya Karena kan mobil listrik Untuk buka cup Cup depan Dari sini Lace penyimpanan Disini headlamp leveling Kisi AC Bisa diputar 360 Bahan dashboard Standar Hard plastic Kuncinya kayak gini Udah dapet alarm Ini kunci sadangnya kayak gini ya Sekarang kita coba Nyalakan Kondisi pintu terbuka Dan karena mobil listrik Makanya gak ada suara ya Cuma bunyi motornya tuh Ini kalau mau ready Tinggal direm aja sih Tuh Begitunya lah dia langsung ready Ini ada takometernya Odometer Sama Gua tubuh kendara Tripnya cuma satu Baik lagi Kodometer Yang di kanan sini Saklar headlamp Ada saklar Fock yang belakang Fock yang depan dia Bukan disini Ada saklar terpisah ya Disini polos Di kiri sini Wiper Sudah termitan Setirnya kayak gini Mau ada dua palang Langsungnya kayak gini Belum ada airbag Pengaturan setir Juga disini fix Disini ada handgrid Di pilar A Disini gak ada handgrid Bahan di bagian pakemudi Sun visor disini Polos Ada lampu kabin Individual Yang lampu pacat tengah Sepian tengah juga Day night view Hasil disini Dan dia Ikutin irama Kalau di pencet Ini kisi AC 2 biji Kayak gini Head unit sama ya Dia monitor Khusus yang EV Dapat monitor ya Ini bisa radio Bisa bluetooth Audio display Musik sama video Untuk Disini ada settingan ya Nih Itu aja Bisa radio Home nya Kayak gini Itu ada main nya Ada setup Ada car info Kalkulator AV in Kalender Micro SD disini ya Sama USB Dan juga AUX Ini ada Soklar fog lamp Dia terpisah Ini gak tau nih Batepani Ini ada On of AC AC disini analog Lengkap dengan heater Pengaturan sepulang juga Dia lengkap ya Sampai ke hati depan Tepan di fogar Disini open close air Ini ada Socket lighter Asbag Ada dua buah cup holder Nah karena mobil listrik ya Transmisinya single speed Kayak gini Dan ini Misalkan saya mundurkan mobilnya Nah dia Udah ada kamera mundur Termasuk seser parkir Netral kayak gini Ada mode D Sama mode E Terus puter nih Kalau yang TV Power brick disini Mechanical Joknya Fabric Seat bat disini Fix Hand grip disini Juga fix Sun visor disini Cuma ada car holder aja Ini ada hand grip Di pilar A Ini Lacer penyimpanan ya Lacer disini Juga standar Bloom soft opening Dan ini layout Dari dot rim Sekarang kita lihat ke Belakang ya Nah nih Tinggal dibuka aja langsung Dan Ini gak termasuk besar ya Perbedaannya Kalau dibandingkan sama Minibus Ya kalau ini gak ada kursi ya Jadi bener-bener buat Motifungsi sih Bisa buat naro barang gitu Di belakang sini Dia ada CB pocket Bagian driver Di sisi penumpah-numpah Di sisi penumpah juga ada Nah ini juga ada Pemisah ya Jadi Khusus di plan van Kalau minibus tuh gak ada Dan ini layout 3 dashboard Dan dot rimnya Defeska Gelora EV yang blind frame Dan yang Ini juga gak ada Double lower ya Karena kan Cuman 2 seater Dan Ini Panelnya mirip ya Kayak yang di Minibus Ini gak ada hand grip sih Cuman Dan gak ada seat belt Perbedaan utama dia Ini kacanya ditutup Langsung ya Dan langsung Body Panel body Disini juga ada Bahan vinyl ya Di bagian sini Di belakang juga Dangan kebaca Modanya pencet Nih Kayak gini ya Yuk kita lihat dulu Ke bagasi belakang Jadi ini Salon dinding bisa Kiri kanan ya Menurutnya tinggal Kayak gini Jadi bener-bener Bebelas emisi Ram belakang Disini dia promol Suspensi belakang juga Dia masih pair down Untuk desain stop lamp Sebenernya sama ya Masih buah klam Nih Ivi ya Masih bahasa Mandarin Nah dapat sesama lagi nih 3 titik Kamera mundurnya Bukan disini ya Malah unik nih Kayaknya di atas ya Kamera mundur itu Untuk buka bagasi Dari sini Cuman nanti kita buka Dari ini ya Dari Kita lihat aja Dari dalam Karena kebetulan Ini gak bisa dibuka nih Nanti kita lihat ya Sama kita perlihatkan tuh Kalau misalkan dari Walt Sajar Dan ini desain Dari belakangnya Secara overall Devesca Glora Eevee Yang blind frame Nah nih Nah disini Tetap ada kaca ya Tapi ini gak dari Wiper mumpul Di debugger Dan cuma ada Hemostop lamp Nah nih kita lihat ya Disini nih Tuh lewatnya Nah nih ya Lagi ini Tuh Ditutupnya Tinggal di Tarik lagi Lagi nih Untuk sisi penumpah-numpah Juga sama nih Dia lihat Joknya pengaturan manual Cuma ada pengaturan Reclining dan Sliding Untuk motor listriknya Dibuka dari sini Ini ya Kiri kanan Ini kita Recline dulu Kursinya Dan kita angkat Untuk tenaga motor listriknya Dia 82 PS Torsinya dia 200 Nm Ya akhirnya disini ya Ini gak dia Udah ada Perdami nih Disini Nah ini buat Kembaliknya tinggal di Recline lagi Nah nih Dan ini layout Dari dashboardnya Shara for all Dari penumpahan depan Kayak gini Tuh Ini kalau misalkan Lagi agency ini Kita bisa tetap Pake ini ya Yang Casan biasa Untuk cup depannya Dia Ini ya Dia ada Minyak rem Ini ada Air radiator Sama wiper Untuk ruang depan Disini Dia sudah dicat Tama sokapnya Tapi ini gak ada Pedamnya ya Karena juga mesinnya Bukan disini nih Untuk drive stand Dia berpenggerak Radah belakang ya Oke Dan bagi video saya Mengenai Devesca Gelora Evie yang blind fan Terima kasih telah misalkan Sampai jumpa di video Seberikutnya Ini tambahan ya Ini tadi kan Karena bagasi belakang Gak bisa dibuka nih Kebetulan Ada lagi nih Ini caranya Sama ya Kayak gini Nah nih Bagasinya kayak gini Jadi kalau misalkan Dilihat dari belakang tuh Ini besar banget ya Spacenya Jadi kalau Narang-barang nih Bener-bener Mbutuh fungsi ya Kayak gini Ini posisi bagasinya Kayak gini Dia Besar banget Tuh Kayak gini Dan Nih sama satu lagi ya Saya kasih lihat nih Dia Untuk portable chargernya nih Jadi kalau misalkan Lagi charge di rumah Nih ya Kayak gini ya Jadi kalau misalkan Kita beli ini Dia tetap dapet ini Dapet portable charger Yang Bisa dicolokin kesini Yang 8 jam Atau gak yang Fast charging Disini nih Nih Fast charging yang ini ya Yang bisa sampai 2,5 jam Dia 0-100 Oke Sekian tambahannya Selamat menikmati